Halo YouTube, kembali lagi di YouTube channel Hafiz Dhani. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Kembali lagi di konten die case. Pada video kali ini, gue akan mereview sebuah die case dari Hot Wheels. Yaitu adalah ini. Skion XB. Tapi ini bukan die case biasa. Ini merupakan color shifter. Jadi, mobil ini bisa berganti warna. Dimana disini warna sementaranya adalah hijau muda. Dan jika kalau kita siram pakai air dingin, nanti akan berubah menjadi warna lain. Disini, ini gambarnya sih hitam. Cuma kita nggak tahu nanti berubah jadi warna apa. Dan gue pas beli ini penasaran banget. Nantinya akan jadi kayak gimana sih kalau berubah warna. Nah, akhirnya gue angkut. Nah, untuk harga die case ini sekitaran 30-50 ribu. Ada juga yang di atas itu. Cuma rata-rata 30-50 ribu. Digantungan sekitar 40 ribuan. Nah, seperti ini kartunya. Ada tulisannya color shifter. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke video detail dari mobil ini. Gue akan meng-unboxing dan juga mereview dan mencoba merubah warna dari mobil ini. Oke, di depan kita sudah ada die case-nya. Secara detail seperti ini. Skion XB. Warnanya hijau stabilo. Nah, kartu untuk special color shifter ini. Disini ada tulisannya color shifter. Lalu biasa 3+. Lalu metal. Nah, dibaliknya disini ada perubahan dari warna hijau ke hitam. Nah, seperti ini. Ada SNI seperti biasa. Sini ada tulisan-tulisannya. Mudah seperti itu aja. Untuk kartunya sendiri juga mirip sama yang regular. Nah, sekarang kita buka aja ya. Gue udah penasaran sih. Nah, ini dia mobilnya. Kita pinggirin dulu. Nah, untuk special color shifter ini. Dari bodinya yang gue rasa disini cat-nya itu dop. Tetap menggunakan besi ya. Tapi ini dop. Semua dop sebodih. Tidak ada detail lampu. Sama sekali di depan maupun belakang. Cuma ada bulat-bulatan gini untuk lampu dan plat nomor. Ini di depan juga ada lampu. Cuma nggak ada cat-nya. Cat-nya cuma ini. Ada logo-logo api. Dan ini ada tulisan Hot Wheels. Nah, ini ring-nya cukup besar. Ini ring-sebelas deh kayaknya. Nah, ini ada kenalpot-kenalpotan. Kita lihat di bawahnya. Nah, disini buatan Thailand. Buatan Thailand tahun pembuatannya tidak ada di sini. Cuma ada tulisan Made in Thailand dan juga ada tulisan Skion XP. Base-nya menggunakan besi. Mirip Hot Wheels Premium untuk base-nya. Tapi bahannya menggunakan plastik. Bodinya besi. Nah, di bagian dalamnya interiornya itu ada roll bar-nya. Kalau kalian bisa lihat nih ada roll bar-nya nih. Tuh di dalam ada roll bar-nya. Terus setir kiri. Ada jok segala macam. Ya, cukup detail lah ya. Nah, tapi yang jadi fokus di sini adalah color shifter-nya. Dan gue sudah menyiapkan air dingin. Untuk kita coba apakah bisa berubah warnanya. Oke, cukup sepertinya. Sekarang kita celupkan si die case ini. Apakah akan berhasil? Oh, berubah guys. Nah, kita celupkan kebalik aja. Sudah mulai berubah ya warnanya. Kalau kalian bisa perhatikan di sini. Terus warna airnya juga berubah. Menjadi kecoklatan. Kita tunggu. Sepertinya prosesnya agak lama. Cuma biarkan ya. Tidak usah di cepetin videonya. Dingin akhirnya. Kita tunggu. Kita tambah deh airnya. Karena gak kelelep. Nah, ini udah kelelep nih. Di kartunya sih gak ada ketentuannya harus berapa derajat celcius untuk tingkat kedinginannya. Yang penting air dingin aja gitu. Dan ini pertama kali gue punya dekes hot wheels yang color shifter. Padahal ini tuh udah yang lama banget. Udah lama hot wheels ngeluarin color shifter. Pertama kali gue ngeliat ini pas gue lagi hunting. Ada tuh digantungan. Cuma gue masih ragu untuk beli. Akhirnya gue cari di online shop. Akhirnya ujung-ujungnya beli di online shop. Masih gini doang berubahnya. Sudah mulai berubah tapi belum terlalu ini ya. Belum terlalu berubah banget. Masih banyak bagian-bagian yang masih hijau. Selain Skion XB sebenarnya ada lagi beberapa die case yang bisa berubah warna juga. Cuma yang gue suka desainnya yang Skion XB ini. Sesanya menurut gue kurang ya. Dan ada beberapa yang fantasi. Jadi gue gak begitu suka. Oh gini doang ya. Kita angkat aja ya guys. Jadi detailnya seperti ini. Setelah. Aduh sorry goyang. Setelah ini. Setelah dicelupin kurang lebih 2 menit ya. Coba kita lap dulu. Mobilnya kita lap. Nah setelah kering tuh mulai kembali lagi ke warna hijaunya tuh. Nah jadi awalnya tuh warnanya hijau stabilo. Lalu berubah menjadi. Agak coklat. Iya coklat. Lalu logo hot wheelsnya disini hilang. Logo apinya hilang juga. Tapi jadi aneh. Oh ini udah mulai kembali ke hijau. Jadi seperti itu guys. Kalau kalian beli hot wheels yang color shifter. Kalian coba celupin ke air. Hasilnya jadi begini. Menurut gue. Kalau gue sendiri. Di luar ekspektasi gue. Karena menurut. Yang gue pikirkan tuh. Kayaknya bakal keren banget. Kayak yang dibungkusnya ini. Nah kan keren tuh. Hitam. Kenapa jadinya gini. Oke kita samain dulu nih. Nah hasilnya seperti ini. Hot wheels yang color shifter. Oke kalau gitu. Sepertinya videonya sampai sini aja guys. Jika kalian suka dengan video ini. Silahkan di like. Dan jika ada kritik saran. Komentarnya. Komen aja nih di kolom komentar. Buat yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya. Agar tidak ketinggalan. Video terbaru dari channel ini. Kalau gitu. Gue Hafiz pamit. Undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Piu. Piu. Terima kasih.